Selamat datang di channel Nasib dan Hoki. Semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi Anda. Amin. Assalamualaikum, Salam Sejahtera, Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Pada kesempatan kali ini, video Nasib dan Hoki akan membahas mengenai ciri warung yang memakai pesugihan jin peludah makanan, sehingga bagi panjenengan yang suka jajan dan kulineran, akan bisa lebih berhati-hati. Tidak bisa ditutupi, bahwa persaingan usaha dalam bidang makanan dan minuman atau kuliner, tidak hanya sekedar persaingan dalam hal harga dan citra rasa saja, namun juga melibatkan persaingan secara metafisika, yaitu persaingan dalam hal kesaktian dukun dan jin pelarisnya. Jin pelaris warung makanan memang terbagi ke dalam dua golongan, yaitu jin yang positif dan juga negatif, mereka yang termasuk positif biasanya lebih bersifat kepada pengasihan, namun bagi yang tergolong negatif, selain meminta tumbal juga akan merugikan para konsumen secara fisik dan spiritualnya. Jin pelaris warung makan yang sering dipergunakan adalah jin dari golongan negatif, yaitu jin peludah makanan, jin ini memiliki tugas untuk meneteskan air liur mereka di atas makanan yang hendak dikonsumsi oleh para pembeli. Spesies jin peludah yang umum ditemukan adalah pocong, kuntilanak, dan beberapa jin yang memiliki lidah panjang, konon, makanan yang sudah diludahi oleh mereka akan terasa sangat nikmat dan membuat ketagihan, namun tentu saja hal ini bukanlah sesuatu hal yang baik. Berikut ini adalah ciri-ciri warung makan yang memakai pesugihan jin peludah makanan, di mana urutan yang pertama adalah makanan tersebut akan menjadi hambar jika dibacakan doa. Warung yang memakai jin peludah makanan memiliki suatu aura gelap yang menyelimutinya, aura ini akan membuat panjenengan menjadi lupa untuk membacakan doa ketika hendak menyantap makanan di tempat tersebut. Ketika panjenengan membaca doa sebelum makan, maka secara gaib makanan tersebut akan memiliki suatu perisai yang akan menghalangi jin untuk meludah di makanan tersebut, dan meskipun makanan panjenengan terlanjur terkena jin peludah, maka daya magisnya akan hilang sehingga akan memunculkan rasa yang aslinya. Sehingga ketika panjenengan berada di sebuah warung makan yang sangat laris, namun ketika panjenengan selesai doa makan justru merasa bahwa makanan tersebut sebenarnya biasa saja, bahkan cenderung tidak enak seperti keasinan atau kurang bumbu, maka bisa jadi warung itu memakai jin peludah. Ciri warung yang memakai pesugihan jin peludah urutan kedua, adalah ketika dibawa pulang, makanan tersebut akan berubah menjadi tidak enak bahkan tiba-tiba basi. Panjenengan pasti ada yang pernah mengalami ketika makan di sebuah warung yang laris, makanan di tempat itu memang terasa enak sekali, namun ketika panjenengan membungkusnya untuk dimakan di rumah, makanan tersebut berubah menjadi tidak enak bahkan sudah basi. Mungkin secara logika, panjenengan akan berpikir makanan tersebut menjadi tidak enak karena sudah mengalami penurunan kalor alias sudah tidak panas lagi, namun meskipun demikian, hal tersebut tidak akan mengubah rasanya secara drastis. Makanan tersebut menjadi tidak enak karena pengaruh jin peludah dari warung itu sudah luntur. Jin peludah adalah makhluk gaib yang bersifat teritorial, sehingga jika makanan yang dibungkus itu lewat di luar wilayah kekuasaannya, maka rasanya akan kembali pada aslinya, bahkan akan menjadi busuk dengan banyak belatung kecil. Ciri warung yang memakai pesugihan jin peludah yang ketiga, adalah warung itu akan libur pada hari-hari pasaran tertentu. Jin peludah yang dipekerjakan juga memerlukan suatu proses untuk mengisi kembali daya magisnya, hal tersebut biasanya dilakukan pada hari pasaran-pasaran tertentu, seperti Jumat Legi dan Jumat Kliwon, pada hari tersebut pemilik warung juga akan melakukan ritual pemujaan. Sehingga walaupun hari ritual tersebut bertepatan dengan hari libur pemerintah di mana akan membuat warungnya kelarisan, pemilik warung pesugihan akan tetap menutup warungnya, hal itu agar tidak menyalahi perjanjian gaib yang sudah disepakati. Ciri warung yang memakai pesugihan jin peludah makanan urutan keempat, adalah jika panjenengan membawa anak kecil, maka dia akan rewel atau menangis. Anak kecil di bawah 5 tahun memiliki mata batin yang masih pekas sekali. Mereka bisa merasakan dan melihat kehadiran jin peludah yang kebanyakan memiliki wujud menakutkan. Inilah yang membuat mereka menjadi menangis ataupun rewel, bahkan jika anak tersebut sudah bisa berbicara, dirinya akan bercerita tentang apa yang sudah dilihatnya. Agar panjenengan lebih yakin, maka ketika anak tersebut mulai menangis di dalam warung, bawalah anak tersebut keluar sebentar. Jika dirinya sudah tenang dan kembali menangis ketika diajak masuk ke dalam warung, maka hampir bisa dipastikan warung tersebut memakai jin peludah makanan. Ciri warung yang memakai pesugihan jin peludah makanan urutan kelima, adalah jika panjenengan seorang yang sensitif, maka akan bisa terjadi benturan energi. Meskipun panjenengan tidak bisa melihat wujud jin peludah tersebut, namun jika panjenengan orangnya sensitif, maka ketika tubuh panjenengan kemasukan energi negatif melalui makanan dan minuman, maka panjenengan akan merasa mual, pusing, sakit perut, bahkan muntah. Hal itu bukanlah gejala keracunan, karena teman panjenengan yang memakan makanan yang sama tidaklah merasa demikian, hal tersebut karena dirinya tidak memiliki kesensitifan yang tajam seperti panjenengan. Ciri warung yang memakai pesugihan jin peludah urutan ke-6, ada kursi kosong yang sama sekali tidak boleh diduduki. Jika di suatu warung makan memiliki kursi kosong yang sama sekali tidak boleh diduduki, meskipun ketika pelanggan sedang penuh-penuhnya, bahkan pemilik atau karyawannya akan marah ketika panjenengan menyentuh kursi tersebut, maka panjenengan harus waspada. Kursi itu biasanya terletak di suatu sudut di dalam warung atau bisa juga di dekat dengan meja kasir. Agar pelanggan tidak curiga, biasanya pemilik warung akan memberikan tanda reservasi atau sudah dipesan. Namun yang sebenarnya terjadi adalah kursi tersebut merupakan singgah sana bagi sosok jin peludah. Ciri warung pakai pelaris jin peludah urutan ke-7, adalah terdapat benda-benda aneh yang terasa ganjil. Jin peludah atau apapun jenisnya itu memerlukan suatu wadah untuk bersemayam. Wadah tersebut biasanya bermacam-macam, ada yang berupa seperti buntelan, centong nasi yang terbuat dari kayu tertentu, bulu merak, kurungan burung, ataupun juga patung dan lukisan. Sang pemilik warung biasanya akan merasa was-was bahkan akan marah jika panjenengan mencoba untuk mengusik benda-benda aneh tersebut. Ciri warung yang memakai pesugihan jin peludah urutan ke-8, adalah pemilik warung tersebut dikenal sebagai orang yang jauh dari ibadah. Jika panjenengan kebetulan bekerja sebagai seorang karyawan di sebuah restoran, maka panjenengan sedikit banyak akan tahu jika bos atau sang pemilik warung makan tersebut adalah orang yang memakai pesugihan. Panjenengan akan sangat jarang atau bahkan tidak pernah melihat sekalipun pemilik restoran melakukan kegiatan ibadah yang sifatnya pribadi, bahkan dari perilakunya, panjenengan akan tahu jika orang tersebut adalah orang yang jauh dari nilai-nilai keagamaan. Hal itu disebabkan karena salah satu poin dalam perjanjian gaib adalah tidak boleh terkena air wudhu atau melakukan hal apapun yang sifatnya mengagumkan Tuhan. Ciri warung yang memakai pesugihan jin peluda urutan ke-9, adalah banyak beredar cerita penampakan di warung tersebut. Banyak sekali cerita yang beredar tentang penampakan jin peluda makanan, dan sebagian besar cerita tersebut berasal dari para pelanggan yang secara tidak sengaja masuk ke dapur ketika hendak ke kamar mandi. Di dapur tersebut, mereka melihat penampakan pocong yang sedang meneteskan air liurnya di atas sambal yang sedang diulek. Ada pula yang melihat sosok nenek dengan lidah panjang yang sedang menjilati piring. Demikianlah video mengenai 9 ciri-ciri warung yang memakai pesugihan jin peluda makanan. Semoga senantiasa bisa memberikan manfaat dan wawasan bagi panjenengan sekalian. Sebagai penutup, admin doakan agar panjenengan sekeluarga selalu dijauhkan dari hal-hal yang negatif dan mara bahaya. Amin. Terima kasih telah menonton!